Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pertemuan terakhir ini Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Anissa Budmainah, Arief Rahman, Dea Nanda Fitri, Indah Marhani, Rima Mutia, dan saya sendiri Sonia Busna Disini kami ingin menampilkan Hasil diskusi kami mengenai Aplikasi nanoteknologi Sebelum masuk tentang aplikasinya Ada baiknya kita mengenal dulu Apa arti dari nanoteknologi itu sendiri Nanoteknologi merupakan pengetahuan Dan kontrol material pada skala nano Dalam dimensi antara 1 sampai 100 nanometer Ukuran partikel yang sangat kecil tersebut Dimanfaatkan untuk mendesain dan menyusun Atau memanipulasi material Sehingga dihasilkan material dengan cipat dan fungsi yang baru Istilah nano berasal dari kata nanos Yang berarti 10 sampai 9 Nanoteknologi merupakan teknologi Yang melibatkan atom dan molekul dengan ukuran lebih kecil dari 1000 nanometer Itu berarti ukurannya bisa mencapai 100.000 kali lebih kecil dari diameter selai rambut manusia Richard Feynman seorang alih fisika adalah orang yang pertama kali mendiskusikan tentang nanoteknologi Dalam kuliahnya dengan topik masih banyak ruang di bagian paling bawah Dalam suatu pertemuan tahunan American Physical Society pada tahun 1959 Tetapi yang dianggap menciptakan istilah nanoteknologi adalah Profesor Norio Tanihuchi dari Tokyo Science University Era nanoteknologi diawali dari penemuan di bidang nanoscience yang mempunyai pengertian lebih kepada pengertian konvergensi dari fisika kuantum, biologi molekuler, ilmu komputer, kimia, dan rekayasa material Rahasia di bali nanoteknologi telah dianggap sebagai ilmu pengetahuan baru di masa mendatang Dengan inovasi terbaru diantaranya menggunakan partikel mikro yang dapat digunakan untuk menghilangkan kerut wajah Memperkokoh botol kemasan dan membersihkan pakaian tanpa air Nanoteknologi adalah teknologi yang menggunakan skala nanometer atau 1 per 1 miliar meter Yang merupakan teknologi berbasis pengelolaan material berukuran nano atau 1 per 1 miliar meter Yang merupakan teknologi untuk mengubah dunia materi menjadi berbagai bentuk atau model yang jauh lebih berharga dari sebelumnya Selanjutnya, penggunaan nanoteknologi dalam kehidupan sehari-hari Pada bidang medis dan pengobatan, molekul dalam skala nano yang bersifat multifungsi dapat mendeteksi kanker dan dapat menghantarkan obat langsung ke saltargan Pada bidang kormasi, sebagian besar obat obatan dan kosmetika yang beredar di pasaran saat ini Bekerja kurang optimal disebabkan karena zat aktifnya yang bersifat rendah kelarutan Membutuhkan lemah agar dapat larut, mudah teraktifisasi menjadi partikel lebih besar dan tidak mudah diabsopsi dan dicernak Terobosan nanoteknologi dalam bidang kosmetika dan obat obatan mampu menciptakan bahan kosmetika dan obat obatan dengan efektivitas yang jauh lebih baik Sebagai contoh adalah penggunaan liposom dalam formula obat dan kosmetika Liposom adalah vesikal berbentuk speris dengan membran yang terbuat dari dua lapis fosfolipid atau fosfolipid bilayer Yang digunakan untuk menghantarkan obat atau materi genetik ke dalam sel Liposom dapat dibuat dari fosfolipid alamiah dengan rantai lipid campuran ataupun komponen protein lainnya Bagian fosfolipid bilayer dari liposom dapat menyatu dengan bilayer yang lain seperti membran sel sehingga kandungan dari liposom dapat dihantarkan ke dalam sel Dengan membuat liposom dalam formula obat atau kosmetika, akhirnya bahan yang tidak bisa melewati membran sel menjadi dapat lewat Manfaat sistem penghantarkan ser aktif kosmetika dengan mineral liposom berukuran 90nm adalah Mampu menghantarkan ser aktif sampai lapisan bawah kulit Mampu menghantarkan ser aktif lebih cepat sehingga didapatkan recovery yang lebih cepat pula Pada bidang industri, aplikasi nanoteknologi dalam industri sangat luas Dengan nanoteknologi, kita bisa membuat pesawat ruang angkasa dari bahan komposit yang sangat ringan tetapi memiliki kekuatan seperti baja Kita juga bisa memproduksi mobil yang beratnya hanya 50 kg Industri fashion pun tidak ketinggalan Mantel hangat yang sangat tipis dan ringan bisa menjadi trend di masa mendatang dengan bantuan nanoteknologi Perkembangan pesawat ini akan mengubah wajah teknologi pada umumnya karena nanoteknologi merambah semua bidang ilmu Tidak hanya bidang rekayasa material seperti komposit, polymer, keramek, supermagnet, dan lain-lain Bidang-bidang seperti biologi, kimia bahan, dan rekayasa akan turut menuju pesat Misalnya, manusia akan mengecat mobil dengan cat nanoteknopartikel yang mampu mematulkan panas sehingga kendaraan tetap sejuk walaupun diparkir di panas terik matahari Pada bidang luar angkasa, nanoteknologi juga sudah berhasil menyodorkan suatu material hebat yang sangat ringan Tetapi kekuatannya 100 kali lebih kuat dari baja Material hebat ini diberi nama karbon nanotube atau CNT Material ini hanya tersusun dari atom karbon seperti grafit dan merlian Kuat tetapi sangat ringan sehingga menara dapat dibuat lebih tinggi dan kabel dapat dibuat lebih panjang dan kuat tanpa takut jatuh atau roboh karena beratnya sendiri Untuk bidang teknologi bahan gempa, nanoteknologi dijadikan beton kokoh dan tahan gempa Konstruksi bangunan menjadi dua kali lebih kokoh, tahan gempa, kedap air laut dengan ditemukan bahan konstruksi nanosilika Suatu jenis mineral yang melimpah ruang di Indonesia dan diolah menjadi teknologi nanoteknopartikel Dengan mencampur batuan dengan 10% bahan nanosilika, kekuatan bertambah menjadi dua kali lipatnya Dunia informatika dan komputer atau elektronik bisa menikmati adanya kuantum yang mampu mengirimkan data dengan kecepatan sangat tinggi Superkomputer di masa depan tersusun dari chip yang sangat menyal tetapi mampu menyimpan data jutaan kali lebih banyak dari komputer yang kita gunakan saat ini Begitu kecilnya superkomputer itu, kita mungkin hanya bisa melihatnya dengan menggunakan mikroskop cahaya atau elektron Peran teknologi nano dalam pengembangan teknologi informasi sudah tidak dilakukan lagi Untuk perkembangan nanoteknologi sendiri di Indonesia, boleh dikatakan masih sangat prematur Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya Kedatidemikian, kegagalan dalam mengembangkan produk berbasis nanoteknologi pada 5 tahun ke depan Berpotensi menyebabkan pasar domestik hanya menjadi pasar bagi produk nanoteknologi Impor sehingga Indonesia diperkirakan kehilangan nilai tambah sekitar 10 trion rupiah per tahun Indonesia memiliki keunggulan kompaktif berupa kekayaan sumber daya alam Misalkan mineral pasir besi, kuarsa, tembaga, emas yang dapat digunakan sebagai basis teknologi nanomaterial Oleh karena itu, pengembangan nanoteknologi harus diarahkan untuk mengolah dan memberikan nilai tambah secara signifikan bagi sumber daya alam Indonesia Guna meningkatkan daya saing bangsa Nanoteknologi berdampak di bidang ilmu pengetahuan dan teknik rekayasa Serta setiap sisi kehidupan manusia sebagaimana yang kita ketahui dalam dekade pertama abad ke-21 ini Prospek Perkembangan Nanoteknologi di Masa Depan Setiap perkembangan ilmu dan teknologi nano seharusnya selalu memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lengkap hidup Dampak tersebut berupa potensi bahan dan produk nano sebagai bahan beracun bagi tubuh manusia dan lingkungan Serta perubahan karakter konsumtif masyarakat Penguasaan teknologi nano dapat berakibat berubahnya tatanan dunia Seperti yang terjadi saat teknologi nuklir dan ruang angkasa turut serta menentukan tatanan dunia modern Selain itu, keanekan ragaman hayat di Indonesia dapat menjadi sumber pengembangan ilmu dan teknologi nano di Indonesia dan dunia Namun demikian diperkirakan, 40% atau lebih dari senyawa bahan alam memiliki kelarutan yang rendah di dalam air Dan sehingga memberikan toksisitas yang tinggi Kelarutan yang rendah di dalam air serta kurangnya kemampuan permeabilitas yang menumbuh superior absorpsi dapat mempengaruhi biofabilitas suatu senyawa bahan alam di dalam tubuh Tidak hanya itu, biofabilitas suatu senyawa juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas senyawa terhadap pH lambung dan kolon Metabolisme oleh mikroflora normal dalam saluran pencernaan Absorpsi melalui lindung usus Mekanisme aktif pompa efflux Dan metabolisme lintas pertama Memanfaatan nanoteknologi dalam sediaan bahan alam Sejak dahulu, banyak ekstrak dari bahan alam yang secara empiris dimanfaatkan untuk mengeluarkan suatu penyakit tertentu Ekstrak-ekstrak tersebut digunakan karena mengandung suatu senyawa bioaktif yang dapat memberikan efek farmakologis Seperti contohnya, skripantus geratus yang juga untuk menangani penyakit jantung karena mengandung obafain Lalu ada digital purpure untuk menangani masalah jantung karena mengandung kandungan digitalin Lalu ada claviceps purpure yaitu toksin ergotamin penyebab ergotisme atau konvulsi kelemahan otak dan kematian Hoffman memformalisikan DLSD Dengan dosis serendah merupakan obat psikopistropikal untuk menangani penyakit depresi Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa tahun terakhir mulai dilakukan pengembangan sistem penghantaran obat baru Atau yang dikenal dengan Noble Drug Delivery System atau NDDS NDDS merupakan suatu sistem penghantaran obat yang lebih modern Dengan cara mengontrol pengepasan obat sehingga aktivitas farmakologis menjadi lebih baik Aplikasi NDDS pada produk herbal memiliki beberapa keuntungan untuk senyawa uban halam Yaitu untuk meningkatkan kelarutan, meningkatkan biofability, mengurangi toksisitas, meningkatkan aktivitas farmakologi Penghantarannya diperlambat sehingga melindungi dari pihak ekstrim dalam lambung Meningkatkan stabilitas, memperbaiki biodistribusi dan mencegah terjadinya degradasi fisik atau kimia Beberapa pembawa yang termasuk ke dalam NDDS yaitu nanofesikel Contohnya liposom, pitosom, etosom, dan transperosom Ada nanopartikel, niprosfer, mikrotonon yang emosi, bisel atau dengan memodifikasi kelarutan dari senyawa flavonoid itu sendiri Misalnya dapat dibuat kristal dengan suatu konformer Pengelompokan sistem pembawa yang termasuk ke dalam NDDS yaitu ada sistem pembawa berbahan dasar pospolipid Seperti liposom, etosom, transperosom, dan pitosom Lalu ada sistem pembawa berbahan dasar lemak seperti mikrotonon emosi dan solid lipid nanopartikel atau SLN Ada sistem pembawa berbasis sepaktan seperti misel Lalu yang terakhir ada sistem pembawa berbasis polimer seperti nanopartikel, kitosan, atau dendrimer Liposom Liposom adalah suatu vesikel artifisial yang dibuat dari pospolipid dan kolesterol Liposom biasanya terbentuk dari suatu pospolipid yang umumnya digunakan untuk mengubah profil farmokinetik dari suatu obat Senyawa bahan alam, vitamin, ataupun enzim Liposom dapat digunakan untuk meningkatkan performa produk herbal dengan cara meningkatkan kelarutan Memperbaiki biofability, meningkatkan aftek intrasel, mengubah profil farmokinetika, dan biodistribusi Salah satu contoh aplikasi liposom untuk produk herbal misalnya adalah yang dilakukan oleh Hayu dan kawan-kawan Dalam jurnal Development of Liposomal Ginsenoside Formulation, Optimization, and Evaluation of Its Anticancer Effect Menjelaskan bahwa Ginsenoside merupakan senyawa bahan alam dengan aktivitas anti-kanker namun memiliki kelarutan yang relas di dalam air Hasil uji biofabilitas menunjukkan bahwa Ginsenoside RG3 liposom memberikan profil farmokokinetika yang lebih baik Dibandingkan dengan larutan Ginsenoside RG3 biasa Selain itu, aktivitas dalam menghambat pertumbuhan tumor juga dilihat dengan mengukur volume tumor Pasca pemberian beberapa dosis liposom dalam larutan Ginsenoside Hasil menunjukkan bahwa liposom dengan dosis 3,6 mg per kg memberikan aktivitas penghambatan paling baik Selanjutnya, etosom Etosom adalah suatu sistem pembawa berupa vesikel yang lembut dan elastik dengan komponen utama adalah Fosfolipid, alkohol, dengan konsentrasi yang cukup tinggi yaitu 20-45% dan air Selain itu, etosom dapat digunakan untuk menghantarkan obat yang bersifat hidrofilik, lipofilik, ataupun amfifilik Etosom merupakan pembawa yang sangat menarik karena kemampuannya untuk berpenetrasi melalui kulit karena deformabilitasnya tinggi Etosom sering digunakan untuk meningkatkan penetrasi perputan dari suatu senyawa bahan halam Etosom ammonium glicerizinate dibuat dengan cara dingin menggunakan fosfolipon-90 sebagai bahan dasar kesikel Dari hasil uji penetrasi in vitro menunjukkan bahwa ammonium glicerizinate yang dibuat dalam bentuk etosom memberikan jumlah terpenetrasi paling tinggi Dibandingkan dengan larutan hidroalkoholik, larutan dalam air dan campuran etosom etanol Dari penelitian ini terbukti bahwa etosom mampu meningkatkan penetrasi dari ammonium glicerizinate seperti terlihat pada gambar Hasil uji anti-inflammasi juga menunjukkan bahwa etosom ammonium glicerizinate memberikan penghantaran eritema tertinggi selama pacen seperti pada gambar berikut Berikut ini gambarnya, bisa dilihat bahwa etosom glicerizinate etosom pada gambar A yang paling tinggi Hasil uji penetrasinya dan begitu juga pada hasil uji inflammasinya Selanjutnya, fitosom Fitosom merupakan suatu teknologi yang telah dikembangkan dalam formulasi obat dan produk nutrasetika yang mengandung senyawa aktif bahan alam Yang bersifat hidrofilik dengan membentuk kompleks senyawa aktif di dalam fosfolipid Pembuatan fitosom ditunjukkan untuk meningkatkan absorpsi obat sehingga dapat meningkatkan biofabilitas dan efikasi obat Berikut di samping jelasan ada gambar fitosom itu sendiri Yang terdiri dari lipid, obat, dan kompleksnya Aplikasi fitosom pada produk herbal masih terus dikembangkan Baik untuk meningkatkan absorpsi ataupun kelarutan dari suatu zat Aplikasi lain dari fitosom misalnya untuk memperlambat kelepasan obat seperti yang dilakukan oleh Zhang, Zhang, Shu, dan Li Zhang et al. mengembangkan NDDS untuk senyawa kurkumin dalam bentuk fitosom yang dijerab di dalam satu mikrosfer kitoson Yaitu kurpscns Hal ini dilatar belakangi oleh sifat fisikokimia kurkumin yang memiliki kelarutan rendah serta dengan cepat dieliminasi diri tubuh Dengan formula tersebut, diharapkan biofabilitas kurkumin dapat meningkat karena pelepasannya diperpanjang Hasil uji pelepasan in vitro selama 5 jam menunjukkan bahwa kurpscns lebih lambat 39-43% dalam melepaskan kurkumin Bila dibandingkan dengan mikrosfer kurkumin kurcns yaitu 59-61% saja Selain itu, waktu baru kurkumin dalam bentuk kurpscns menjadi lebih panjang Yaitu 3,16 jam Daripada mikrosfer yang hanya 1,73 jam dan vitosom kurkumin 2,34 jam Hal tersebut membuktikan bahwa kurpscns memberikan keuntungan jika dibandingkan dengan kurkumin mikrosfer atau vitosom tunggal Selanjutnya, transversom Transversom adalah suatu fisik lipat yang memiliki deformabilitas pada paling baik diantara nanofisik lainnya Beberapa jenis AI yang sering digunakan misalnya sodium colat, sodium deoxicolat, sman 60, sman 65, sman 80, twin 20, twin 60, twin 80 atau dikalsium glicerizina Fisikal ini terdiri dari fosfolipid dan H activator atau EA yang merupakan surfaktan rantai tunggal EA adalah bahan yang berperan dalam meningkatkan fleksibilitas dan deformabilitas dari transversom sehingga dapat dengan mudah melewati stratum corneum Liu dan kawan-kawannya pada penelitiannya membuat transversom yang mengandung emodin Emodin merupakan salah satu kandungan dari tanaman yang sering digunakan pada pengobatan tradisional China untuk menurunkan berat badan yang penggunaannya dengan pemijatan Namun sebenarnya, emodin memiliki permeabilitas yang rendah melewati kulit Oleh karena itu, Liu dan kawan-kawan memformulasikan emodin dalam bentuk transversom yang terbuat dari fosfolipid, kolesterol, asam deoxicolat, dan dapar fosfat dengan desain optimisiasi hasil Hasil menunjukkan bahwa emodin dalam bentuk nanotransversom atau IN-IT memberikan peningkatan HDL dan ATGL serta penurunan LDL dan GOS2-nya lebih baik bila dibandingkan dengan pemberian larutan emodin saja Oleh karena itu, transversom dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas emodin yang diberikan secara transderma Mikro dan nanoemulsi Emulsi merupakan suatu sistem dispersi yang tidak homogen yang terbuat dari dua jenis cairan yang tidak tercampur satu sama lain dan salah satunya terdispersi dalam cairan lainnya dan membentuk droplet Emulsi dapat diklasifikasikan menjadi emulsi biasa, mikroemulsi, dan submikroemulsi Nanoemulsi adalah suatu sistem dispersi minyak dalam air ataupun air dalam minyak dengan ukuran global 50-1000 nanometer Regal dan kawan-kawan memformulasikan pisetin ke dalam nanoemulsi Hasil menunjukkan bahwa nanoemulsi pisetin yang diberikan melalui intraferna dengan sebanyak 13 mg per kg tidak menunjukkan perbedaan signifikan bila dibandingkan dengan pisetin bebas Namun ketika nanoemulsi pisetin diberikan secara intraperitonial biofabilitas pisetin meningkat 24 kali lebih baik daripada larutan pisetin biasa Selain itu aktivitas antitumor, nanoemulsi pisetin terhadap sel karsinoma parulomis memberikan dosis yang lebih rendah bila dibandingkan dengan pisetin bebas Oleh karena itu, nanoemulsi pisetin dapat meningkatkan biofabilitas dan aktivitas antitumor dari pisetin Nanopartikel atau solid lipid nanopartikel dengan singkatan SLN merupakan suatu partikel yang berukuran 10-1000 nanometer Nanopartikel dapat disintesis dari lemak, protein, karbohidrat, atau polimer sintesis lainnya Nanopartikel dapat memperbaiki biofabilitas oral dari obat-obat yang kelarutan yang rendah dan atek jaringan setelah pemberian parenteral Solid lipid nanopartikel adalah suatu sistem pembawa dari jenis partikulat yang terdiri dari suatu lemak adat yang didiskresikan di dalam medium air dengan adanya surpaktan sebagai emulgator dengan ukuran partikel rata-rata 50-1000 nanometer Shu dan kawan-kawan telah berhasil membuktikan bahwa ekstrak kriterigium fil-40 yang diformulasikan menjadi SLN dapat menurunkan otaksisitas triptolit terhadap sistem reproduksi pria pada pro Pada penelitian kali ini, triptolit murni dibuat menjadi suatu SLN kemudian dilakukan uji toksi kokinetik dan biodistribusi di dalam jaringan tikus Selain itu, dilakukan pula biofabilitas triptolit di dalam plasma Hasil menunjukkan bahwa triptolit yang dibuat menjadi SLN dapat meningkatkan biofabilitas di dalam tubuh menurunkan biodistribusi pada beberapa jaringan dan menurunkan toksisitas-toksisitas terhadap sistem reproduksi bila dibandingkan dengan triptolit biasa Selanjutnya, misel dimana misel merupakan suatu molekul surfaktan atau polimer yang membentuk suatu partikel sparis di dalam larutan Polimer misel berukuran dari 10-100 nanometer Suatu misel dapat meningkatkan biofabilitas dan aktif karena misel dapat meningkatkan kelarutan dan melindungi obat dari pengaruh lingkungan selama obat dihantarkan Umumnya, pembuatan produk herbal dalam bentuk misel bertujuan untuk meningkatkan kelarutan senyawa aktif sehingga biofabilitas di dalam tubuh jadi lebih baik Contohnya, yaitu aplikasi misel terhadap biofabilitas produk herbal adalah seperti yang dilakukan oleh I dan kawan-kawan I mengekstraksikan sterol dari tanaman Flamunilla velutitis Kemudian memisahkan masing-masing sterol menggunakan kromatografi cair kemujian tinggi fase terbalik Sterol yang diperoleh yaitu esgosterol, 22, 23 dihidrohergosterol, dan ergin Sterol-sterol tersebut dipermasikan dalam suatu nanomisel yang dibuat dengan cara dispersi lapis tipis menggunakan PVP-K30 Dari hasil uji farmokinitika menunjukkan bahwa sterol yang dibuat menjadi nanomisel memberikan biofabilitas lebih baik Bila dibandingkan dengan obat bebas setelah pemberin peroral pada tikus Aplikasi lain dari sistem pengantaran miselar yaitu pada uji aktivitas hipoglikemik dan uji farmokokinitik dari misel berberin Wang dan kawan-kawan memformalisikan berberin ke dalam misel dan dengan bahan dasar campuran Fosfatil kolin, soya atau SEC, dan triglycerida rantai tunggal atau MCT Yang dibuat dengan cara liofilisasi Misel berberin, larutan berberin, injeksi berberin, dan larutan campuran antara berberin Ditambah SPC ditambah MCT diberikan pada tikus putih untuk diuji aktivitas Penurunan kadar glukosa dan kadar berberin di dalam darah Dari hasil menunjukkan bahwa berberin diinformasikan menjadi misel Memberikan efek penurunan kadar glukosa yang hampir sama dengan pemberian berberin injeksi Selain itu, kanda berberin di dalam plasma pun menjadi lebih baik Karena akusir dari formulasi misel berberin paling besar bila dibandingkan dengan formula lain Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami Kurang dan salah kami mohon maaf Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh